Intro Untuk mendapatkan calon pimpinan KPK yang bersih dari jerat narkoba, Panitia Seleksi melibatkan Badan Narkotika Nasional. Keterlibatan BNN dalam seleksi capim KPK ini adalah untuk mendalami rekam jejak sang calon. Menurut Kepala BNN Winarko, mendalami rekam jejak sang calon artinya menelusuri sang calon dan keluarganya apakah pernah atau sedang terlibat dengan masalah narkoba, baik menggunakan narkoba ataupun kemungkinan adanya aliran dana terkait perdagangan narkoba. Tentu saja harapan terbesar adalah masing-masing calon tidak pernah terlibat apapun terkait narkoba. Ah ya, untuk pangsel KPK kemarin datang ke kami, jadi memang terkait tentang rekam jejak dari para calon, jadi bukan hanya yang bersangkutan pengguna atau bukan, tapi juga rekam jejak apa ada terkait dengan sendikat, tapi juga bukan hanya yang bersangkutan, tapi juga keluarganya. Karena kita melihat kalau di BNN itu, ya kita melihat karena ada ketergantungan, ya bila seseorang punya anak kena narkoba atau ada saudara yang punya narkoba, tentu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tidak terlalu, apa, tidak bisa optimal. Kalau bentuk pengawasannya sendiri setelah pangsel KPK mengumumkan capim KPK-nya sendiri, gimana Pak? Ya, nanti tentu kami berdasarkan permintaan dari pangsel. Pangsel mengadakan permintaan, baru kita melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Hingga kini tercatat 127 orang sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon pimpinan KPK. Mereka dari berbagai latar belakang profesi, seperti polisi, hakim, dan advokat. Dari Jakarta, Triiswanto, Amelia Arsiti, Nusantara TV melaporkan.